Yap, salah satu mobil listrik yang sekarang ini tengah digandrungi masyarakat adalah Wuling REV ya. Walaupun mobil listrik ini banyak diincar, namun terdapat permasalahan yang muncul dari penggunanya loh. Wuling Motor Indonesia pun mengaku masih mempelajari masalah REV yang tidak bisa diisi daya atau charging alias cas. Hal tersebut diungkapkan oleh produk planning Wuling Motor Danang Wiratmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses konfirmasi terhadap pihak terkait yaitu konsumen maupun teknisi. Ia menyarankan apabila pengguna mengalami kasus permasalahan tersebut bisa langsung menghubungi pihak Wuling Indonesia. Sebelumnya salah satu pengguna REV mengaku bahwa kedaranya tak bisa diisi daya listrik. Kemudian mobil langsung dibawa ke bengkal resmi Wuling hingga 10 jam penanganan mobil juga belum selesai ditangani.